Pasukan Rusia mengklaim membuat kemajuan di Kremlinaya, meski harus menderita kerugian dalam kontak tembak. Beberapa pasukan Rusia harus menderita luka-luka akibat tersambar peluru Ukraina. Proses evakuasi terkam dan beredar di media sosial pada Senin 27 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia bergerak maju di hutan dekat Kremlinaya. Dalam dua hari, mereka mengklaim maju 500 meter di sepanjang garis depan. Saat ini, pasukan terjun payung dan marinir bahkan menyebut telah merebut enam benteng angkatan bersenjata Ukraina. Dua diantaranya dibentengi dengan kuat, laporusiatoday.com, media Rusia. Militan yang terluka segera dievakuasi dan diberi pertolongan pertama. Selanjutnya, pasukan Rusia disebut berencana untuk menekan tentara Ukraina di sungai Seversky Donetsk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.